Intro 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 Halo Dutikers, akhirnya BMW Indonesia membawa salah satu mobil flagship nya ke Indonesia, yaitu BMW BMW seri 8 Indonesia BMW seri 8 ini hadir dengan 2 bentuk bodi ada coupe dan grain coupe di hadapan saya ini adalah BMW 840i Grand Coupe kita coba yuk Intro Nah Dutikers, beginilah tampilan interior dari BMW 840i Grand Coupe dari depan disini ada sentuhan serat karbon atau karbon fibernya terus juga plus nailing nya ini unik nih bentuknya dia seperti kristal di dalamnya ada angka 8 yang mencerminkan ini BMW seri 8 kemudian di dalam sini juga sudah ada wireless charging jadi untuk ngecas ponsel yang sudah mendukung wireless charging atau untuk mengisi ulang baterai remote mobil ini bisa disini sentuhan-sentuhan mewah lainnya misalnya di atap dia sudah pakai lapisan sweat kemudian semuanya sudah pasti soft touch ya sebagai mobil flagship kemudian dari sisi audio dia sudah dilengkapi dengan speaker dari Bowers & Wilkins yang tentunya suaranya sih enak banget untuk didengar kemudian juga dia punya ambient lights itu ada di sini lampunya nanti kita coba pas di tempat gelap kemudian di speaker-speakernya juga memancar lampu-lampu yang cahaya yang menghangatkan sentuhan-sentuhan yang mewahnya di sini di knob apa namanya audio kemudian di knob iDrive nya juga dia ada seperti bentuk kristal ya jadi kelihatan mewah banget sih tambah lagi tadi ada jahitan-jahitan di soft touch di lapisan-lapisannya kemudian di speedometer nya juga cukup mewah karena ini sebuah mobil Grand Coupe yang menampilkan sisi sporty nya dia tampilannya cukup sporty ya warnanya merah gahar lah kesannya ini bagian depan nanti kita coba bagian belakang bagaimana duduknya dan bagaimana kenyamanannya nanti saya minta tolong sama teman saya deh untuk nyetirin mobil ini masih di sisi interior si BMW 840i Grand Coupe ini sudah memiliki panoramic sunroof tapi dia bukan yang dari depan ke belakang tapi dia terpisah antara sunroof di depan dan belakang jadi cuma yang bisa dibuka ini kacanya yang di depan aja sementara belakang itu cuma bisa buka covernya aja tapi cukup mumpuni lah untuk segi kemewahan dan kelapangan kabin kemudian satu lagi yang ketinggalan tadi ketika pintu ditutup itu dia sudah mengadopsi sistem vacuum jadi gak usah sampai dibanting pintunya dia akan pelan saja itu dia akan menyedot untuk merapatkan pintunya nah di tiket ini lah posisi mengemudi BMW 840i Grand Coupe sebagai mobil coupe yang yang Notebook ini menonjolkan kesan sporty ditambah ada sentuhan BMW M disini itu cukup sporty ya untuk gaya berkendaranya posisi duduknya rendah banget kayak mobil sport kaki agak selonjor ke depan kemudian juga di jog sini posisi duduk pengemudi bisa diatur secara elektrik bahkan ditambah ada sandaran di belakang bunga ini yang bisa diatur agak ke depan atau agak ke belakang gitu untuk settingan bantalannya bukan recline ya kalau ini ada kayak bantalan yang menonjol gitu itu bisa dikembangin untuk kenyamanan kami mencoba di dalam perkotaan dulu nih bagaimana rasanya di perkotaan sementara untuk di perkotaan kita pakai mode Eco Pro dulu aja biar lebih irit kenaganya 300 day kuda dengan tersih maksimal 500 Nm menggunakan mobil ini di perkotaan sih karena ini dimensinya cukup besar ya dia panjang lebar ini kalau di macetan tadi sempat kemacetan juga kita harus adaptasi sih lebih biar lebih tahu bagaimana dengan dimensi mobil ini yang lebar dan panjang tapi itu juga terbantu dengan salah satu fitur yang ada di BMW 840i ini yaitu fitur kamera dia punya kamera 360 jadi dia ada bisa melihat dari atas gitu seakan-akan bisa melihat dari atas kameranya itu ada di depan belakang sama kiri kanan di bawah spion jadi tampilannya bisa dari atas jadi kalau ada lagi macet misalnya ada sudut yang sempit kita ragu apakah muat atau tidak bisa terbantu dengan kamera disini dia juga sistem iDrive nya sudah mendukung konektivitas Apple CarPlay jadi sudah bisa koneksi dengan gadget kita tapi tanpa itu juga sudah ada banyak fitur sih seperti bluetooth kemudian navigasi dan sebagainya nah ada tiket yang unik dari sistem hiburannya BMW iDrive ini yang terbaru pertama juga sudah ada dilengkap di mobil-mobil BMW lainnya dia ada gesture control misalnya untuk menambah volume suara audio bisa pakai gesture itu salah satu fungsinya oh iya ada satu lagi yang bikin sensasi sporty itu adalah pedal shift di balik setir ini jadi kita bisa memainkan untuk naik turun gigi maksudnya itu lebih sporty ya jadinya nah dari segi safety si BMW ini sudah menyematkan beberapa fitur-fitur canggih jarak kita terlalu dekat dengan mobil di depan yang sedang berhenti misalnya dia akan memberikan peringatan kemudian ada land departure warning jadi ketika di tol kita keluar lajur pindah lajur tanpa menyalakan lampu sen itu akan memberikan semacam peringatan kemudian ada sedikit koreksi dari setir jadi dia ada beberapa sensor yang terpasang di BMW 840i Grand Coupe ini jadi ketika ada kendaraan lain di belakang yang tidak terlihat misalnya karena balen spot gitu dia akan memberikan peringatan berupa lampu indikator di spion karena ini mobil coupe yang enak dikendarai dan terasa sporty ya mode sporty ini paling pas lah untuk digunakan di jalankan BMW sambatan misalnya nah dari segi eksterior kita belum bahas dari eksterior di depan dia punya ciri khas mobil BMW ya dia punya kitnya grill kisi-kisinya itu bisa membuka atau menutup secara otomatis jadi ketika membutuhkan asupan udara yang lebih dia akan membuka kemudian di depan juga sudah ada kamera tentunya untuk membantu sensor apa namanya fitur-fitur yang bekerja di mobil ini dan tentunya juga sudah ada sensor beragam sensor ya kayak contohnya untuk fitur peringatan ketika akan terjadi tabrakan ke samping BMW 840i Grand Coupe ini menggunakan valve berukuran 20 inci yang dibalut dengan bahan teknologi run flat tire jadi dia nggak punya ban serep tapi dia sudah run flat tire jadi ketika ban itu apa namanya bocor atau tertusuk benda tajam gitu dia akan tetap bisa dikendarai dengan kecepatan maksimum tertentu kemudian ke belakang lampu belakangnya nggak kalah sporty nah bagasinya juga bisa dibuka secara otomatis yang terbaru dari BMW 840i Grand Coupe ini adalah khususnya di Indonesia ya yang dibawa ke Indonesia adalah fitur adaptive cruise control misal kita set set kecepatan di 80 km per jam misalnya di jalan tol atau di 100 deh ini karena tol luar kota ya dia akan menjaga jarak dengan kendaraan di depan kendaraan di depan ngeram mobil ini otomatis akan mengurangi kecepatan jadi cruise controlnya bukan berdasarkan kecepatan yang ditentukan disini misalnya saya tentukan di 100 km per jam tapi kalau jarak di depan terlalu dekat dia akan mengurangi kecepatan untuk menjaga jarak jadi akan lebih canggih dia bisa nggak sendiri kalau di cruise control biasa kan dia nggak sendiri ya kalau untuk mengurangi kecepatan dia harus di kurangi di tombol cruise controlnya atau di rem kalau ini cukup di set di 80 km per jam atau di 100 km per jam gitu ini jaraknya bisa diatur mau seberapa jauh dengan mobil di depan ada 1,2,3,4 pengaturan jarak kita pakai yang terdekat dulu mobil di depan ngeram ini saya nggak ngegas atau nggak ngeram mobil di depan ngeram kita ngeram begitu itulah sekilas fitur adaptive cruise control mobil di depan maju, kita maju juga saya nggak ngegas mobil di depan ngeram, kita ikutan ngeram nah sekarang kita mau coba duduk di belakang gimana kenyamanan dari BMW 840i Grand Coupe ini sementara posisi driver akan digantikan oleh teman saya ini dia posisi duduk di bangku belakang ya BMW 840i Grand Coupe nggak cuma enaknya kendaraan tapi sebagai mobil yang mewah flagshipnya BMW tentunya harus nyaman untuk duduk di sebagai bangku penumpang di belakang tentunya kalau di Coupe yang dua pintu itu memang sporty dia nggak punya empat bangku dia cuma dua pintu dan ini empat pintu lebih nyaman untuk digunakan bersama keluarga legroomnya cukup luas ya cukup lah untuk tinggi badan saya yang 178 cm cukup nyaman ah iya setelah gini dia punya armrest jadi enak banget nyaman kemudian dia untuk sunroof yang belakang karena dia terpisah ada semacam partisi di tengah ini dia ada tombol bukanya di di sini tapi dia cuma buka cover ya dia nggak bisa buka sunroofnya lalu di sini juga ada tombol untuk membuka atau menutup tirai kiri kanan dan belakang jadi kalau lagi silo pakai ini aja dan privasi juga terjaga di bangku belakang ini ada tiga buah seatbelt di sini di kiri dan tentunya kalau mau duduk di tengah bisa ini ditutup dan ada seatbelt tapi ya pasti terhalang sama bagian tengah ini sensasi mendengarkan musik di belakang juga masih nyaman yang lagi di sini sudah ada speaker-speakernya di tiap pintu sama seperti di depan dia ada semacam ambience lightnya di speaker oh iya di tengah sini selain ada pengaturan AC untuk masing-masing kursi juga ada soket untuk charger ya dia type C jadi bisa ngecas ponsel atau gadget ini ada dua masing-masing untuk kiri dan kanan oke jadi penumpang belakang sudah yang tentunya nyaman dengan BMW 840i Grand Coupe ini nah saya pengen balik lagi ke gurusi pengemudi kayaknya enak menyepir ya yang tercanggih lainnya di BMW 840i Grand Coupe ini adalah Driver Assistance Parking & Maneuvering jadi dia untuk manuver dia ada beberapa fitur canggih misalnya ketika parkir ada misalnya parkir maju ya kita mau keluar mundur dia punya sistem cross traffic alert jadi ketika kita mundur dan di belakang ada mobil yang mau lewat atau kendaraan yang mau lewat itu dia akan memberikan peringatan yang canggih lagi dia punya sistem parkasis nanti kita coba jadi dia bisa parkir otomatis dia bisa belok kanan belok kiri sendiri maju mundur sendiri jadi kita tinggal nikmatin mobil ini masuk parkiran sendiri nah ini BMW 840i Grand Coupe ini punya fitur unik dia ada 3D view jadi seakan-akan kameranya ada di luar padahal ada di mobil ini ya dia bisa melihat dari atas dari belakang samping memperlihatkan gimana kondisi mobil apakah dekat dengan objek lain atau tidak di sini juga terbantu view dari atas ini view dari belakang seperti ini dari kiri kanan seperti ini depan seperti ini nah untuk menggunakan parkasis ini di checklist sebelumnya kita pencet P dulu yang di sini nyalo P terus parkasisnya checklist kemudian nyalo P dia akan mencari slot parkir nah detikers saya mau coba salah satu fitur canggih di BMW 840i Grand Coupe ini yaitu fitur parkasis jadi kita mau jajal bener gak sih dia bisa nyitir sendiri nyitir sendiri nyitir sendiri nonton kamera sama spion aja yang penting sama kontrol kecepatan di pakai rem misalnya ini enak banget sih ini dan dia bisa lurus loh cukup canggih juga loh ya detikers itu dia review kami dengan BMW 840i Grand Coupe kesimpulannya sebagai flagship nya BMW mobil ini sangat mewah dari eksterior, interior dan sebagai mobil Grand Coupe yang sporty dengan 4 pintu mobil ini sangat enak dikendarai kemudian dari sisi kenyamanan pengemudi juga sangat nyaman dan apalagi ketika kita duduk sebagai penumpang di belakang itu nyaman juga terus juga kami sudah mencoba fitur-fitur canggih BMW 840i Grand Coupe salah satunya tadi barusan saya coba parkasis dan ya mobil canggih sebenarnya sudah ada di Indonesia ya ya cukup mewah dengan harga sekitar 2,7 miliar off the road segitu dulu review kami dengan BMW 840i Grand Coupe jangan lupa saksikan terus video-video auto test di 20 detik dan artikelnya di detik auto